Intro Ketua Penggerak PKK Kabupaten Maru Jambi Faradila Zahar Bahyuni hadiri Jambore Kadir PKK sekaligus puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52 Provinsi Jambi tahun 2024 dengan tema kita jalin persaudaraan dan persatuan menuju Jambi Mantap 2024 Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani Kegiatan Jambore PKK tingkat Provinsi Jambi ini dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jambi Ada beberapa perlombaan yang diikuti dalam kegiatan tersebut seperti lomba tarian tradisional lomba memasak panen lokal dan lomba paduan suara Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris mengatakan acara Jambore PKK ini merupakan acara rutin tahunan yang ditunggu-tunggu oleh kader PKK Acara PKK tahun ini lebih banyak yang hadir karena sampai ke tingkatan desa Jadinya mengatakan setidaknya ada sebanyak 2.800 kader PKK yang dari tingkat provinsi hingga ke desa Lomba yang diadakan di tingkat provinsi ini sama dengan lomba yang diadakan di tingkat nasional Nantinya tim yang menang akan mewakili Provinsi Jambi di tingkat nasional yang ada di Kota Solo Jadinya juga menegaskan yang paling penting dari acara ini adalah ajang silaturahmi antar kader Yang saling menginspirasi, berbagi dan saling menguatkan Lomba yang sesuai dengan lomba yang diadakan oleh PKK di tingkat nasional Maka ini akan mewakili di Kapolisi Jambi di Solo nanti Tapi poin paling penting bahwa Jambore kader PKK adalah silaturahmi antara kader Saling menginspirasi, saling berbagi, saling menguatkan Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Merujambi Faridila Zahara mengatakan Tim penggerak PKK Merujambi sudah berusaha semaksimal mungkin Dengan perlombaan yang telah diikuti berharap Kabupaten Merujambi dapat juara pertama dan juara umum Jadinya juga mengatakan untuk tarian tradisional Merujambi yang ditampilkan di Jambore PKK provinsi ini Yaitu tarian Luka Gilo yang berasal dari Kecamatan Marusebo Tarian tersebut merupakan budaya dari Kabupaten Merujambi yang biasa digunakan masyarakat Merujambi Yang pertama ini ada lomba devile, lomba memasak pangan lokal, ada lomba paduan suara, juga ada lomba jingle gelari pelangi dan health Harapan kita Bu? Harapannya sebenarnya kita bisa masuk juara, juara yang pertama dan juara umum, itu harapannya Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin Merujambi, Amri Zalfat, Libukong TV